Pria itu baru lahir dengan cairan ketuban. Untungnya dia belajar berjalan. Menyeberangi hutan untuk mencapai kota. Dia telanjang di persimpangan jalan, semuanya baru. Orang yang lewat memandangnya dengan aneh. Polisi menanyainya, tapi dia tidak bisa bicara. Dia kemudian dikirim ke panti asuhan. Staff memandikannya dan mengajarinya menggunakan toilet. Lalu meletakkan tangannya di piring aneh. Melihat kenikmatan temannya di sebelahnya, dia segera mengikuti. Dr. Nicole menamainya Kyle. Nicole mendekat dan bertanya dari mana asal Kyle. Kyle mengambil krayon dan mulai mengetik di atas kertas, membuatnya bingung. Beberapa saat kemudian, Kyle mengangkat kreasinya. Nicole tercengang. Ternyata Kyle bertemu pasangan di sebuah tenda di hutan. Dia bisa mensimulasikan adegan yang dia lihat. Para penjaga berharap Nicole bisa merawatnya untuk sementara waktu. Karena panti asuhan tidak cocok untuk anak laki-laki besar ini. Nicole ragu-ragu karena dia punya dua anak. Sipir melihat ini dan menarik ke meja Kyle, memperlihatkan perutnya yang rata. Anak ini tidak memiliki pusar. Lantas bagaimana cara mendapatkan nutrisi dari tubuh ibu? Nicole, karena penasaran, membawa pulang Kyle untuk sementara. Lori mandi dan keluar. Dia tidak tahu ada orang asing di rumah itu. Kyle menatap, dia takut. Nicole mengatakan Kyle masih belum dewasa dan tidak tahu apa-apa. Kemudian minta Lori untuk mengawasi Kyle. Begitu dia pergi, Lori langsung berbicara dengan pacarnya di telepon. Kyle tertarik dengan piano sehingga dia pergi keluar rumah. Dia mengikuti musik ke rumah tetangga. Kyle berlinang air mata. Amanda mendengar suara itu dan berbalik. Mata mereka bertemu, menyebabkan Kyle melompat. Kyle berlari pulang, bersembunyi di bak mandi. Saat ini, Josh baru saja pulang sekolah dan berlari ke toilet, membuka bukunya untuk belajar. Dia terkejut melihat Kyle dan segera bergegas keluar. Josh terjebak di celananya, tersandung. Bahan pelajaran jatuh di kaki ibunya. Untungnya, ketukan di pintu memecah adegan canggung ini. Tetangga membawa putri mereka untuk menanyai Kyle. Mengancam akan memanggil polisi untuk menangkap Kyle. Nicole meminta maaf, mereka tidak menerima. Tapi kemudian dia melihat Amanda dan Kyle saling memandang. Melihat sesuatu yang tidak biasa, dia segera menarik putrinya pergi. Keesokan paginya, Nicole membawa Kyle ke tes IQ. Suatu hal yang aneh terjadi. Kyle belum bisa bicara, tapi mendapat skor maksimal. Lagi pula, Tuhan macam apa kamu? Kyle baru saja lahir dan ditinggalkan di pegunungan. Tubuhnya menyerupai anak laki-laki berusia 16 tahun, tetapi bertingkah seperti bayi. Dr. Nicole yang baik hati membawa Kyle ke rumah sementara. Pada siang hari, Kyle menyinggung semua orang di rumah. Melihat Nicole dan Steven dekat, dia mengira itu adalah cara menyapa. Jadi Kyle mengikutinya. Untungnya, Nicole tahu dia hanyalah selembar kertas kosong. Steven tidak berpikir begitu. Karena dia tahu bagaimana berbicara terlalu cepat. Bawakan aku, Jules. Kyle dapat mengulangi semua yang dikatakan orang lain. Semua orang kagum. Tapi tepat setelah itu, perasaan saat kamu meletakkan tanganmu di kakiku sangat aneh. Ini seperti sihir. Setelah mendengar itu, Lori ingin pindah ke rumah lain. Jules sangat senang dia ingin tos Kyle lagi. Tapi Kyle masih sangat muda. Nicole kemudian menyuruh Kyle pergi ke kamar Jules. Kali ini, Jules kehilangan ruang pribadinya. Dia selalu menyalahkan Kyle karena majalahnya disita oleh ibunya. Bagaimana Anda berhasil melewati malam? Tapi Jules bukan satu-satunya yang menderita insomnia. Kyle tidak bisa tidur jadi dia pergi ke dapur sendirian. Melihat Lori melarikan diri untuk berkumpul dengan teman-temannya. Penasaran, Kyle mengikuti. Ada banyak wanita cantik yang membuat Kyle terlihat pusing. Tiba-tiba, semua orang lari. Ternyata ada yang melapor ke polisi untuk mengadukan mereka sebagai tidak tertib. Polisi bergegas masuk, membuat masa semakin panik. Tiba-tiba Kyle melihat polisi membawa Lori pergi, jadi dia mengikuti. Polisi memperingatkan dia tapi dia tidak mendengarkan. Dia meniru ular di hutan untuk menakuti lawan. Kerumunan menertawakan ini. Polisi mencoba memborgol Kyle tetapi tidak bisa. Dia marah dan mengeluarkan tongkatnya untuk memukul Kyle. Tapi meski begitu dekat, dia tetap tidak bisa menyentuh Kyle. Kyle menyambar tongkat itu, bergerak ke punggungnya. Polisi melihat bahwa mereka bukan tandingan, jadi mereka pergi. Kyle menjadi pahlawan Lori dalam semalam. Keesokan harinya, Stephen tinggal di rumah untuk menjaga Kyle. Stephen berjanji untuk membantu wanita tua itu memulihkan foto di USB. Hampir selesai, dia gagal lagi. Kyle berdiri di samping, mengamati dan memahami. Kemudian, Kyle membuka komputer dan mengetik keyboard. Kyle memperhatikan sejenak dan selesai melayani. Ketika Stephen kembali, Kyle selesai memulihkan foto itu. Dia sangat terkejut. Seolah-olah dia terus berhadapan dengan wanita tua itu. Saat ini, Josh pulang dan menemukan kamarnya ditata dengan rapi oleh Kyle. Di bawah bantal ada majalah yang selalu diinginkannya. Melalui itu, Anda adalah saudara terbaik mereka. Saat makan malam, Nicole bertanya kepada keluarga apakah Kyle akan tinggal atau dikirim ke panti asuhan. Keluarga setuju untuk membiarkan Kyle tinggal. Keesokan harinya, Nicole pergi ke kam untuk mencari informasi tentang Kyle. Tetapi ketika mereka menyelidiki sidik jari orang-orang di seluruh negeri, mereka tidak menemukannya. Nicole pergi dengan kecewa. Tapi dia tidak tahu ada seorang pria duduk di dalam mobil mengawasinya. Di tangannya ada file informasi Kyle. Siapa ini? Rahasia apa yang ada di tubuh Kyle? Kami mengundang Anda untuk menonton episode berikutnya. Pria ini baru saja lahir. Masih ada cairan ketuban di tubuhnya. Kyle telanjang di jalan dan dikirim ke panti asuhan. Sipir menemukan bahwa Kyle memiliki rahasia yang mengejutkan. Anda kehilangan organ penting. Setelah menontonnya, Nicole terkejut. Bagaimana anak ini tumbuh? Dia membawa Kyle ke rumahnya sebentar. Malam pertama, Kyle mendapati keluarga ini sangat aneh. Mengapa mereka semua berbaring tak bergerak di malam hari? Mengapa mereka berpura-pura mati? Stephen mengatakan ini adalah tidur untuk mengisi kembali energi. Kyle tidak pernah melakukannya. Setiap malam dia tidak bisa tidur, dia pergi ke dapur untuk berkunjung. Kyle membuka kulkas, penasaran dengan isinya. Melihat aromanya, Kyle langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Telur ayam juga dia makan. Pisang ini bahkan digigit lebih brutal. Setelah makan, Kyle pergi ke ruang tamu. Dia tidak sengaja menyalakan TV. Ada film seni bela diri di TV. Kyle duduk memperhatikan dengan seksama. Suara itu membangunkan seluruh rumah. Wing Chun, Kyle Pagi harinya, polisi datang menanyakan asal Kyle. Tapi Kyle tidak ingat apapun. Mereka bertanya mengapa Kyle tidak berpakaian sebelumnya. Dia bilang dia tidak pernah memakai pakaian. Polisi menyimpulkan bahwa kepala Kyle mungkin terluka parah, menyebabkan hilangnya ingatan. Mereka akan terus menyelidiki. Nicole membawa Kyle untuk pemeriksaan lengkap. Begitu dokter mengangkat baju Kyle, dia terheran-heran. Kyle tidak memiliki pusar. Lantas bagaimana cara menyerap nutrisi dalam kandungan? Mungkin Kyle keluar dari batu. Hal-hal aneh terus terjadi. Dokter menutup CT scan otak Kyle dan menganggap mesinnya rusak. Rata-rata orang hanya menggunakan 7% dari otaknya. Einstein menggunakan 9%. Tapi Kyle menggunakan 90% otaknya. Ini jelas tidak mungkin. Sementara dokter dan Nicole berbicara, Kyle selesai menyusun gambar rumit itu. Nicole mendorongnya untuk menggambar apa yang terlintas dalam pikirannya. Gaya menggambar Kyle sangat istimewa. Dia seperti printer, mampu menyalin persis apa yang dilihatnya. Hari itu, Kyle tidak bisa tidur, jadi saya pergi jalan-jalan. Dia tidak menyadari ada orang yang mengejarnya. Dia akan bertindak ketika anjing itu tiba-tiba menatapnya dan menggonggong. Dia segera pergi. Kyle segera mempelajari bahasa anjing. Dia mengelusnya agar terbiasa. Pemilik anjing itu menjulurkan kepalanya. Dia adalah Amanda, gadis yang bermain piano sebelumnya. Amanda sangat terkesan dengan Kyle. Anjing yang biasanya ganas itu mendengarkan Kyle lagi hari ini. Stephen menganggap ini bukan cara yang baik. Jadi ingin mengajari Kyle bagaimana rasanya lelah. Keduanya bertemu untuk berlari bersama. Di tengah jalan, Stephen sangat senang. Dia mengatakan Kyle tidak perlu menyerah. Dia kemudian mempercepat meninggalkan Stephen di belakang. Karena tidur Kyle, semua orang sangat lelah. Stephen melewatkan pertemuan penting. Dia menyalahkan Kyle karena menyebabkan banyak masalah sejak Kyle datang ke sini. Kyle mendengar semuanya. Ketika saya pergi untuk mencarinya, saya tidak dapat menemukannya di rumah. Nicole membalik-balik foto Kyle dan melihat gunung terdekat ini. Keluarga segera pergi mencari Kyle. Mereka melihat Kyle berdiri memandangi bintang-bintang. Ternyata Kyle mempercayai Josh, mengira dia adalah alien. Nicole mengundang Kyle ke dalam keluarga mereka. Kyle pulang dan tanpa sengaja menyalakan radio. Dia menemukan kebisingan ini untuk membuatnya mengantuk. Kyle segera berbaring di bak mandi, tertidur. Tidak ada yang tahu, di mana mereka menemukan Kyle ada satu set sisa-sisa. Berlangganan saluran untuk melihat episode berikutnya.